Salam, hingga melindungi beliau dari orang-orang yang mempusuhi beliau Nah, di usia 40 tahun inilah kemudian beliau sedang berholwa di dalam nebuah Kemudian dari belakang tiba-tiba ada orang-orang yang seperti makhluk yang memelukkan hingga tinggal kain Yang pertama, Nikro, baca lah Mana dikori, kita tidak bisa membaca Nikro, mana dikori, saya tidak bisa membaca Nikro, sampai diketahui, Nikro di sini, berbicara dari Dan kita surat akal, sampai lima itu ayat pertama yang diturunkan kepada kami Bacalah dengan nama rohmu, diantaklah dengan pengesih dan penyayang Ketika itu lagi takut, bayangkan ketika kita di dalam kuah sendiri Api yang belum keras sekali Bayangkan saja, pasti kita dalam keadaan ketakutan Ketika itu, setengah mati nabi itu takutan lari untuk istrinya Bayang itu artinya apa, nabi itu adalah manusia biasa seperti kita Sama, dia juga takut ketika itu, padahal malah itu di beli waktu itu Katanya berjauh, di perubahan yang ketiga itu, peti saliranannya Sampai saliran Dan dia lalu, gampar menghadapi istrinya Diselimuti setengah takutannya hilang Itu bagaimana spesialis seorang wanita Subhanallah Sampai saliran Sampai saliran Sampai saliran Alhamdulillah, ada daru ke wawang Nungan, ada tulisan Laki-laki itu pemimpin atas wanita Tapi tidak ada pemimpin yang hebat Tapi di belakangnya ada wanita-wanita yang hebat Sampai saliran Sampai saliran Nungan, ada nabi itu ya Nungan, ada nabi itu ya Nungan, itu ketika berdakwah itu kan Umat yang pertama, manusia yang paling pertama masuk Islam itu istrinya sendiri Sayyidatina Al-Qadijah Beliau menikah itu di usai 25 tahun Saya katakan istrinya di usia 40 tahun Berjanda Orang biar dari semuanya Nabi tidak memandang sekedar dari muria Nabi tidak memandang sekedar dari kakutan Nabi tidak memandang sekedar dari harta-harta Nabi dulu bekerja Bekerja Ibaratnya jadatina Al-Qadijah itu bosnya Sudah, jadi orang yang lebih raya Jadi memang terkenal pada saat itu Pada jamannya di situasi itu Beliau itu terkenal Kemudian Nabi Muhammad itu kalau sekarang mungkin Di Ojo Karena yang banyak-banyak yang susah Sama Nabi Muhammad Salam, perilaku yang jujur Banyaknya tampang Banyak riwayat-riwayat Menjelaskan Tidak ada manusia yang ditampang Allahumma salli wa sallam Subhanallah 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 ya penyakit ini beliau ibaratnya kalau jaman itu sehingga banyak yang suka tetap datang kembali sehingga ada sehingga yang berani sempat kakinya istrinya itu membentuk tempatnya sholat artinya apa tempat tidurnya di sini tempat sholatnya aja bisa sampai orang tidur sampai tutup di tempat sholat, artinya apa kesederhanannya Nabi biarkan kita untuk sederhananya meskipun kita punya hata yang banyak kita tidak suka untuk menjalankan hidup ini dengan kesederhanan tidak, hambur-hambur kambang, tidak mempoyaknya, berpoyak-poyak dan sebagainya begitu, bagaimana kita bisa mengadami Nabi maka Nabi yang mencintaiku, maka dia akan bersama aku di surga suga ku ada tujuh, suga ku ada darur dikatikan, dan yang paling tinggi adalah kalau kita mencintai sekarang, boy ben, kita sama boy ben nanti di ajaran Astaghfirullah lagi. Astaghfirullah. 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 Ketika itu ada beberapa periode Nabi berdawah Nabi kan usianya 40 tahun Berdianak menjadi Nabi Ketika itu Nabi diamanan Allah Untuk menyebarkan Islam Karena ketika diusulah diutus Terkutus diperluan Terkutus wahi Masa jahitnya Sudah berbobrol Maka dari itu Islam ini salah satu Salah satu alasan kenapa Islam Tidak turun di Jawa Tidak turun di Madura Tapi turunnya di Arab Kenapa? Karena pada saat itu Aklat yang paling boblok Di dunia itu ada di Arab Baik karena ada manusia Baru lari perempuan Di tubuh di hidup hidup Kalau ini Kalau Dia 11 jam bulan Dia kalau Otakannya beres Senang dia Nah itu Kenapa? Bisa berurutan Nah Nabi diusulah 10 tahun Ketika diamanan Allah Dan waktu yang Nabi itu Diusulah 60 Lalu Tiga tahun Jadi Tuhan Darwan Nabi Kalau di Mekat Lalu Tiga tahun 23 tahun Tiba-tiba menjadi dua periode Mekat Dan Mekat Mekat Nabi itu awalnya menangas Besar di Mekat Kemudian Berhigrat ke Mekat Karena ada Tidak Di Mekat Nabi itu terbagi lagi darahnya Terjadi dua metode Yang pertama Sembunyi-sembunyi Sembunyi itu Yang kira Terang-terangan Dan kedua Kandangan Kandangan Sembunyi-sembunyi itu Disarang Setelah Satu Dari Semuanya ada 13 tahun Nabi berdawah Di Mekat Itu selama 13 tahun Sisanya Di Mekat Nah Tinggal di Mekat Itu Nabi Berdawah Pakai dua cara Yang pertama Sembunyi-sembunyi Ketika Nabi Di Amanahkan Waktu yang pertama itu Kemudian Dia Mengajak Kerabat-kerabat Terdekat Yang dulu Dari Ambar Seminali Kemudian Bertambah Sehingga ada Yang ramahnya Orang Orang yang masuk Selama Mekat Disebut dengan As-Sahabiku Nabi Alhamdulillah Ini orang-orang Yang dijawab Masud Sudah Karena Berat Kalau misalkan Orang-orang Yang pertama Jaman Nabi Masud Itu beda Sama orang-orang Yang kita Kita Turunan Beda Ketika itu Nabi Orang ini Berdawah Satu orang Bertambah Satu orang Bertambah Satu orang Bayangkan Kalian ada Di sana Kita kira Kalian Bagian yang Mempercayai Nabi Atau Nabi Atau Nabi Nah Beda Nah Karena Yang orang-orang Yang pertama Nabi 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 Sudah Karena Berani Meninggalkan Keluarganya Sedikit Yang berani Meninggalkan Keluarganya Beda Nabi 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 Batu Nabi 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 Alkitab Tidak karena panasnya Arab sampai sini panasnya beda ya kita beri padan khasir di batu di atas turutnya tapi tetap Arab kalau itu resah karena pada saat itu mereka percaya dengan Allah tapi mengeluarkan Allah nah, orang-orang kenapa kalau Nabi sembunyi-sembunyi? karena orang-orang yang di India barisanya Abu Lahab ini Abu Jahal ini orang yang panasik terhadap agama nenek moyang mereka jadi, manatik karena ada agama nenek moyang mereka sehingga butuh metode inilah salah satu kecerdasan dawa Nabi pertama adalah sehingga sudah waktunya disuruh terang-terangan, beliau terang-terangan beliau berdawa secara terang-terangan barang yang mengusuhi bahkan sampai mau dibunuh Nabi, karena sudah dianggap mengusik agama nenek moyang mereka terang-terangan Nabi pernah ketika itu mendawa di satu di satu daerah tertentu saya lupa ya daerahnya ketika itu sudah diberi pasangan ke anak-anak untuk melengarin beliau pakai batu ibu tapi situasi tidak bisa berbohong keluar darah menalih dari jubahnya tapi beliau tidak tidak menaluh dengan sebagainya itu kalian paling pendekan baru istrinya sedina saya inginHaq Denia Kerja keluar air merah darah dari jubahnya ditawari sama Malaika yang nabi izinkan aku untuk memolah-balikkan gunung dengan marah dan izinkan aku untuk memolah-balikkan gunung karena nabi jangan tunggu mereka yang baik itu betapa sahabannya nabi berdata kalau kita kan enggak ada yang protes ada yang enggak terima meso-meso marah-marah bagaimana kita menayani nabi bahwa nabi dimana nabi kemudian apalagi nabi itu kemudian karena nabi itu penyacam di bunung berdistitusi orang-orang agar peraisal itu bagaimana caranya nabi karena nabi ini dibunungi juga sama pangannya yang namanya itu termasuk orang balas awan jadi kalau misalkan terjelung harus balas-balasan salah satu kebodohan orang-orang jadi dia orang-orang orang-orang waktu itu yaitu serta perang geng-gengan hal-hal menurut tersinggol bacok nah karena itu cerita ke islam itu menjadi kukupah persaudalatan ketika itu nabi dikepung tiga malam oleh orang-orang kapil jadi mereka berencana untuk membunuh nabi secara barengan sehingga tidak tahu nanti siapa yang membunuh nabi secara trik mereka membunuh nabi itu barengan supaya nanti tidak tahu siapa yang membunuh nabi tapi Allah punya rencana lain ketika mereka malam nabi itu keluar dan bisa dilihat sama mereka keluar bersama Abu Bakar Hidra ke Madin sepanjang perjalanan maka Madinah itu bukan bukan sini ke kota bukan berhari-hari beliau sempat sempat bersubungi di dalam buah waktu dia namanya sama Abu Bakar ketika itu Abu Bakar sempat dihigit oleh pula karena ada dalam buah itu nah gaurlah ayat yang sering bisa dengar batasan ini apa jangan sedih semuanya Allah bersama kita karena kepecah itu sangat miris jalanan nabi itu nabi dikejar-kejar kalau ketemu langsung tibur dan akhirnya sampai di Madinah dengan selamat disambut oleh kebana orang Madinah dengan cair yang terima terdekat tolah al-Bandu nah itu itu murni tolah al-Bandu itu masih diurni pada zaman itu sehingga nabi berdawah di Madinah hingga 10 tahun min bisa sebab kembali ke kota di Madinah dari kejadian tidak kembali lagi ke Mekah dan akhirnya makam di Madinah ini jadi makam bersih dari kejadian sampai gak habis nota gini ya ya bisa selamat menikmati